Intro Salam jumpa sahabat wasserohani katolik yang terkasih dimanapun Anda berada saat ini. Senang sekali menjumpai Anda semua dan tentu kami harap Anda semua dalam keadaan yang selalu bersemangat, penuh sukacita dan juga selalu dekat dengan Tuhan. Dan juga saat ini kita semua berjumpa melalui wasserohani katolik yang tentu saja pada hari ini merupakan peringatan wajib Santo Cornelius paus dan martir dan juga Santo Ciprianus uskup dan martir. Pada kesempatan kali ini telah hadir di studio bersama dengan kita semua yaitu Romo Yohanes Budiraharjo SDB dan juga bersama dengan Alexandra Sisi. Mari saat ini kita sapa Romo yang akrab kita panggil dengan Romo Budi. Apa kabar Romo? Baik Sisi terima kasih. Juga kita harap semua pendengar, pemirsa semua dalam keadaan yang baik. Amin Romo. Dan juga bagaimana kabar Romo sendiri? Baik. Ya semoga selalu sehat ya Romo. Sehat dan terus bisa bekerja untuk melayani. Amin. Dan saat ini tidak juga ketinggalan untuk saat ini kita bisa mendapatkan kekuatan rohani dan juga inspirasi rohani bersama dengan Romo Budi. Mari kini kita awali dengan doa pembuka. Silahkan Romo. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Alah Bapak yang Maha Kasih, Engkau telah memberi kami firmanmu untuk menjadi pegangan, pedoman, dan jalan bagi hidup kami. Bantulah kami dalam merenungkannya, khususnya di dalam bulan kitab suci nasional ini. Supaya iman kami makin bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang baik dalam perbuatan kami. Untuk keselamatan kami, untuk kemuliaanmu. Engkau yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Terima kasih Romo Budi. Dan juga seperti tadi yang diungkapkan Romo Budi melalui doa pembuka bahwa saat ini kita masih berada dalam bulan kitab suci nasional. Dan tentunya semangat ini yang terus membakar kita untuk dekat dengan firman Tuhan. Dan kini kita awali dengan antifon pembuka. Para kudus bergembira di surga sebab mengikuti jejak Kristus. Mereka menumpahkan darahnya demi dia. Sehingga kini bersuka ria selamanya. Dan kini mari kita awali dengan bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius. Bab 1 ayat 15 sampai 17. Saudaraku terkasih. Sabda ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Yaitu bahwa Kristus Yesus telah datang ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Dari antara mereka itu, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru ketika itu aku dikasihani. Agar dalam diriku sebagai orang paling berdosa ini, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan memperoleh hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak tampak, yang esah. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari sahabat wasserohani katolik yang terkasih, kita tanggapi bacaan pertama dengan masmur tanggapan dari masmur 113. Terberkatilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Terberkatilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyurkan sekarang dan selama-lamanya. Terberkatilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Dari terbitnya matahari sampai pada terbenamnya, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa. Allah segala bangsa kemuliaannya mengatasi langit. Terberkatilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Baik sahabat wasserohani katolik yang terkasih, mari kini kita siapkan diri kita, kita buka hati kita Untuk memasuki bait pengantar Injil, dilanjutkan dengan Injil Suci. Menurut Lukas bab 6 ayat 43 sampai 49. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus menyampaikan wejangan ini kepada murid-muridnya. Tidak ada pohon baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan tidak ada pula pohon tidak baik yang menghasilkan buah baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri, orang tidak memetik buah arah. Dan dari duri-duri, orang tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Tetapi orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Sebab yang diucapkan mulut meluap dari hati. Mengapa kalian berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan? Padahal kalian tidak melakukan apa yang kukatakan. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan sabdaku serta melakukannya, aku menyatakan dengan siapa ia dapat disamakan. Dia itu sama dengan orang yang mendirikan rumah. Ia menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu, rumah itu tidak dapat digoyahkan karena dibangun dengan kokoh. Sebaliknya, barang siapa mendengar sabdaku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika dilanda banjir, rumah itu segera roboh dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Demikianlah sahabat wasserohani katolik yang terkasih. Injil suci menurut Lukas bab 6, ayat 43-49. Dan kini saatnya bagi kita untuk bisa mendapatkan inspirasi rohani terkait dengan bacaan pada hari ini di mana saat ini juga kita gereja katolik, yaitu dalam peringatan wajib Santo Cornelius maupun Santo Ciprianus. Ya, Romo, kami telah siap untuk bisa mendapatkan inspirasi dan apakah juga inspirasi pada hari ini juga bisa didapatkan pula dari peringatan wajib hari ini, Romo? Ya, nanti kita hubungkan ke situ dan tentu sangat cocok dengan bacaan hari ini di mana muaranya adalah perbuatan. Perbuatan yang baik itu yang Tuhan harapkan dari kita. Orang-orang kudus adalah contoh kita diajak untuk memperingati, mengenang, dan melihat teladan. Karena mereka dalam hidupnya sungguh-sungguh menghidupi sabda Tuhan, menghidupi Injil. Santo Franciscus dari Sales pernah mengatakan orang kudus itu sederhana adalah artinya orang yang menghidupi Injil Tuhan, sabda Tuhan dalam hidupnya. Nah, pada bagian pertama ini saya akan tentu mengomentari sabda Tuhan dari bacaan pertama. Surat Rasul Paulus kepada Timotius. Dan saya mau mengutip satu ayat ini yang menjadi permulaan dasar untuk kita merenungkannya bersama. Ayat 15 dikatakan, sabda ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Sabda ini benar atau perkataan ini benar. Dan kalau kita teliti membaca surat-surat Rasul Paulus, Paulus sering pakai frase ini. Ini kan kita ada di 1 Timotius bab 1 ayat 15. Tapi kita bisa lihat di 1 Timotius bab 3 ayat 1. Nah, di situ juga dikatakan benarlah perkataan ini dan seterusnya. Lihat ya, ada frase seperti itu. Lalu 1 Timotius bab 4 ayat 9. Nah, ini kan bulan kitab suci. Nanti para pemirsa memerisa di kitab sucinya. Di situ tertulis, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Sama. Masih ada lagi di 2 Timotius. bab 2 ayat 11. Nah, di situ ditulis juga benarlah perkataan ini dan seterusnya. Dan terakhir, di surat kepada Titus bab 3 ayat 8. Di situ Paulus lagi-lagi berkata, perkataan ini benar dan seterusnya. jadi frase itu mau mengintroduksi kita ada kebenaran iman. Kebenaran yang diwartakan, yang diharapkan diterima, kita terima. Dan itu menjadi iman. Dan kebenaran apa yang diwartakan di dalam sabda Tuhan, di dalam kitab suci. Tentu pertama-tama bukan kebenaran seperti historis begitu, satu peristiwa, kadang-kadang orang yang tekun membaca kitab suci bisa melihat, loh, ini yang benar mana? Kok peristiwanya tidak persis sama? Pertama-tama bukan itu yang penting. Ada peristiwa historisnya. Juga tidak menyangkut secara geografisnya. Kadang-kadang juga ada, loh, ini di sana, ini di sini, mana yang benar? Bukan itu yang penting. Ada peristiwa, tetapi yang penting adalah kebenaran menyangkut siapa kita manusia. Dan apa yang perlu untuk kebaikan kita, keselamatan kita. Nah, itu yang perlu kita pahami tentang perkataan ini benar. Benar untuk keselamatan kita. Dan perlu diperhatikan, perlu diterima supaya kalau kita menghidupinya, kita menjadi baik. Kita akan selamat, kita akan memperoleh kepenuhan hidup kita. Bulan ini, tadi kita sudah singgungkan bulan kitab suci. Dan di dalam Keuskupan Agung Jakarta, umat sudah dibagikan, kita mau merenungkan bersama dua contoh dalam kitab suci, yaitu dari Yunus dan Yoel. Oke. Dan persis, kitab Yunus saja juga itu bukan peristiwa historis, satu cerita. Tetapi, itu tentu mengkomunikasikan kepada kita kebenaran. Anda yang mendalami bulan kitab suci itu, salah satu kebenaran pesan yang mau dikatakan adalah Allah itu menyayangi semua. Bukan hanya orang Yahudi, bukan hanya orang Israel. Rensananya adalah keselamatan untuk semua. Karena Tuhan yang menciptakan kita semua. Nah, apa yang mau dikatakan kebenaran di sini, Rasul Paulus katakan, yaitu bahwa Kristus Yesus telah datang ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Nah, itulah perkataan yang kebenaran yang disampaikan. Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. itu artinya kita juga diajak melihat kebenaran bahwa kita ini orang berdosa. Coba refleksikan dan kiranya kita bisa seperti punya kesadaran realisasi seperti Rasul Paulus. Yaitu saya tahu ada yang baik, ada yang benar. Tetapi bukan yang baik, yang benar, yang kita perbuat lakukan. Tetapi justru yang tidak baik dan tidak benar. Tandanya apa? Tandanya ada dosa bekerja di dalam diri kita. Dan kalau kita cerita, dengar macam-macam berita, ada banyak hal yang tidak benar. Dan itu tandanya ada dosa bekerja di dalam diri kita. Dan untuk itu Tuhan datang mau menyelamatkan. pasangan suami istri setia satu sama lain itu baik, indah, mulia. Tapi kita tahu tidak sedikit sayangnya yang ternyata menghidupi perkawinan tidak dalam kesetiaan. Sumpah jabatan mau jujur kerja baik dan benar. Tetapi kita tahu susah sekali memberantas korupsi. tandanya semua ada yang kedosaan di mana-mana. Dan Tuhan sekali lagi mau menyelamatkan kita orang-orang berdosa. Kenapa? Karena kalau kita berdosa pasti akibatnya tidak baik untuk kita. Kita akan mengalami kesengsaraan, penderitaan, bahkan kepinasaan. Tuhan mencintai kita, Tuhan menghendaki kita ada dan mau supaya kita tidak binasa. Jadi Allah mau menyelamatkan. Allah tidak hanya mencipta. Allah menyelamatkan dalam diri Yesus. Dan nama Yesus juga punya makna Yahweh menyelamatkan. Yahweh Yesus. Itu nama kata Yesus. Itu saja sudah punya pesan. Jadi di dalam kitab suci kita punya pemahaman tentang diri kita manusia tidak hanya diciptakan oleh Allah. Allah tidak hanya menciptakan manusia dan segala isinya tetapi juga Allah punya karya menyelamatkan. Dan itu seperti yang Rasul Paulus kemudian sampai kepada iman karena kita tahu tadinya ia tidak mengimani Kristus malah membinasakan pengikut Kristus. Tapi akhirnya dia bertemu dengan Kristus yang bangkit kita tahu ceritanya dan ia kemudian sampai kepada iman keselamatan dikerjakan oleh Allah di dalam diri Yesus itu. Dan ini yang Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius perkataan ini patut diterima sepenuhnya. Karena itu kebenaran. Dan kalau patut diterima sepenuhnya kalau kita terima itu menjadi respon kita kepada Allah yang mengkomunikasikan kebenaran kepada kita yaitu menjadi iman. kita bisa menerima atau tidak menerima menolak. Dan Allah itu memberikan kebebasan kepada kita manusia. Allah tidak memaksa tetapi mengajak untuk menerimanya. Ada perkataan quote yang seringkali dikutipan dari Santo Agustinus dalam bahasa latinya berbunyi demikian. Deus creavite sinete Allah menciptakan kamu tanpa kamu. Dalam arti kita semua tahu. Kita ada kan gak ada ditanya dulu. Mau gak lahir? Itu tanpa kita. Ya otomatis. Karena gak mungkin ditanya. Karena kan belum ada. Bagaimana bisa ditanya? kita lahir disana disini kita tidak memilih siapa orang tua kita dimana kita lahir tidak memilih. Kita tidak diminta persetujuan. Ya pasti karena sekali lagi belum ada bagaimana bisa diminta persetujuan. Tetapi kata Agustinus non salvavite sinete tetapi Allah tidak bisa menyelamatkan kamu tanpa kamu. Artinya Allah menanya kita memberikan kebebasan mau atau tidak. Boleh dibilang menurut saya dalam renungan saya kita diciptakan dua kali. Yang pertama tanpa persetujuan kita kita ada tetapi yang lebih menentukan bahwa kita mau selamat atau tidak kita mau mencapai kepenuhan yang seperti Tuhan rencanakan atau tidak itu kita ditanya. Kita diminta partisipasi berkolaborasi ikut dalam kebebasan kita untuk bisa merealisasikan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Jadi itu dia dari perkataan satu itu saya ingin memberikan renungan itu dan kiranya memberikan inspirasi betapa pentingnya sabda Tuhan. Bulan kitab suci firman Tuhan yang terus kita mau dalami kita renungkan dan supaya kita bisa terus maju di dalam kehidupan kita sesuai rencana Allah untuk keselamatan kita. Dan sabda itu tergantung dari kita bagaimana mau menanggapinya. Semoga sabda itu terus menguatkan iman kita dan kita melakukannya. Melakukannya tidak hanya jadi pendengar saja. Dan tadi Paulus mengatakan diantara mereka itulah aku yang paling berdosa. Di antara mereka menyamatkan orang-orang berdosa aku yang paling berdosa. Kesadaran kita orang berdosa seperti Rasul Paulus membuat kita butuh keselamatan. Saya pikir kalau orang kemudian tidak peduli dengan agama ada statistik begitu dikatakan senderung orang modern tidak butuh Tuhan tidak butuh agama itu kiranya karena tidak makin menyadari kedosaannya. Karena ketika Yesus datang sebagai penyelamat untuk orang berdosa. Kalau kita tidak merasa berdosa tidak menyadarinya kita tidak butuh. Seperti orang Farisi itu. Orang Farisi di dalam Injil sering dikatakan dia yang menolak Yesus. Dan Yesus pernah memberikan perumpamaan dua orang berdoa di baik Allah. Satu orang Farisi satu pemungut sukai. Yang Farisi bilang membanggakan aku baik dan hebat sudah kayak tidak butuh penyelamatan. Sedangkan orang pemungut sukai itu tahu dirinya orang berdosa dan butuh keselamatan. Memohon belas kasih Tuhan. Demikian semoga kita bisa seperti Rasul Paulus. Bahkan Rasul Paulus karena dari pengalaman pribadinya merasa yang paling berdosa. Karena dulu dia sampai menganiaya murid-murid Tuhan mau menghancurkan gereja. Tapi seperti tadi saya katakan kita ketahui bersama bertemu dengan Kristus yang bangkit baru dia melihat kebenaran itu dan dia menyambut anugerah keselamatannya dan menjadi orang pelayan Tuhan yang giat untuk bekerja bagi kerajaan Allah, bagi keselamatan sesama. Demikian, Sisi, mudah-mudahan itu bisa memperdalam renungan selama bulan kitab suci dan bisa memberi inspirasi hari ini juga pentingnya sabda Tuhan dan bagaimana respon kita kepada sabdanya semoga kita makin beriman. Amin, Romo. Terima kasih Romo Budi dan sahabat waseroane katolik yang terkasih. Tadi telah kita banyak sekali untuk dapat memperoleh inspirasi pada bacaan pertama ini. Dan kalau saya simpulkan berarti ada satu yang dibutuhkan dari kami semua dari kita semua ya Romo yaitu tentang kerendahan hati kita untuk mengakui diri gitu ya dok ya. Kesadaran bahwa kita ini orang berdosa. Itu juga kebenaran mengenal diri kita sendiri. Mengenal diri permulaan kepijaksanaan. Permulaan jalan keselamatan. Baik Romo. Dan untuk itu nanti kita juga akan merenungkan kembali dan kembali untuk meresapi apa yang telah disampaikan oleh Romo Budi terkait dengan bacaan pertama tadi. Dimana kita juga selalu harus dekat dengan firman Tuhan. Dan semoga juga di bulan ini dan tidak juga di bulan ini sebenarnya Romo bagaimana umat semua juga diajak untuk semakin akrab dengan firman Tuhan. Dan kalau di bulan ini banyak sekali itu Romo apa semangat-semangat yang disampaikan dari Komisi Kitab Suci itu untuk mendapatkan hadiah-hadi yang menarik katanya Romo. Nah itu juga memacu kita semua. Ya baik dan tanpa terasa kita sudah berada di penghujung perjumpaan pertama di UAS Rohani Katolik sesi pertama ini. Namun kita juga akan kembali di sesi kedua untuk mendapatkan juga inspirasi Rohani terkait dengan bacaan Injil dan juga tadi mungkin dengan kaitannya dengan peringatan wajib pada hari ini. Baik kita kembali sesaat lagi. Kembali kita berjumpa di sesi yang kedua dalam Wasa Rohani Katolik untuk edisi di mana peringatan wajib di gereja katolik yaitu Santo Cornelius Paus dan Martir dan juga Santo Ciprianus Uskup dan Martir. Dan kita masih berada dalam bulan Kitab Suci Nasional dan saat ini edisi UAS Rohani Katolik hari ini kita bersama dengan Romo Yohanes Budiraharjo SDB bersama dengan Alexandra Sisi. Dan tadi kita telah mendapatkan inspirasi rohani terkait dengan bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius di bab 1 ayat 15-17 dan saat ini kita juga ingin sekali untuk memperoleh apa yang disampaikan dalam inspirasi rohani dalam Injil Suci menurut Lukas bab 6 ayat 43-49 namun sebelumnya Romo mungkin bagi sahabat UAS Rohani Katolik yang baru saja bergabung juga memerlukan sebuah ungkapan singkat kesimpulan dari bacaan pertama Romo. Baik terima kasih. Jadi dari bacaan pertama tadi saya mengutip satu ayat sabda ini benar patut diterima sepenuhnya. Dan itulah permenungan bagian pertama dan juga dalam seluruh bulan kitab suci firman Tuhan kitab suci itu benar untuk keselamatan kita dan kalau kita menerimanya itu artinya kita percaya ini benar dan kalau kita menerimanya percaya dalam iman lalu itu menyelamatkan kita memperoleh hidup kekal seperti dalam ayat berikutnya juga dari bacaan pertama tadi orang yang percaya kepada Tuhan nah itu sekaligus bisa menyambung kebacaan Injil karena apa artinya menjadi percaya kalau kita ingat Rasul Jakobus pernah mengatakan iman tanpa perbuatan itu mati sia-sia jadi itu bukan arti percaya yang benar yang dimaksud arti yang percaya yang benar itu artinya mengubah hidup kita mengarahkan hidup kita dan itu terwujud di dalam perbuatan-perbuatan kita malah sebelum itu juga perkataan kita keputusan-keputusan kita malah sebelum itu juga bahkan pikiran-pikiran kita perasaan kita dan iman itu sabda yang benar yang diterima sepenuhnya kita menerimanya itu adalah respon kita dalam kebebasan Allah menghargai kebebasan kita dan itu menjadi iman dan iman yang hidup itu bekerja di dalam diri orang yang percaya untuk proses keselamatan untuk proses kepenuhan hidup untuk proses pengudusannya ada dua orang kudus yang tadi sudah disebutkan yang kita rayakan dalam liturgi hari ini Siprianus Cornelius dan Siprianus contoh yang sungguh-sungguh menghidupi sabda Tuhan persis di dalam perikub Injil hari ini itu Yesus juga mengingatkan ada dua kita bisa bilang ada dua perumpamaan kecil dibandingkan satu perbandingan dalam realitas hidup kita yang pertama itu yang antara pohon dan puah hanya pohon yang baik menghasilkan buah yang baik pohon yang tidak baik pasti buahnya juga tidak baik dan pohon itu adalah diri kita buah itu perbuatan kita dan Tuhan mengharapkan seperti kita mengharapkan kalau menanam pohon ada buah dan buah yang baik dan ketika Tuhan menciptakan kita ia juga mengharapkan kita ini juga berbuah baik sampai pada kepenuhannya nah itu kita memahami rencana Tuhan itu di dalam kitab suci sabdanya ya sama seperti tadi dibandingkan tidak ada pohon semak duri lalu bisa menghasilkan buah arah atau anggur atau mangga jaman pepayan ke anak semak bagusnya cuma untuk dibakar dicabut dan dibakar dibinasakan sekali lagi kita pasti memahamin itu dalam kaca mata Tuhan yang diharapkan supaya kita adalah pohon yang baik yang menghasilkan buah-buah yang baik perbuatan kita nah yang kedua itu bagian kedua juga mirip sama mengapa kalian berseru Tuhan-Tuhan tetapi tidak melakukan percuma bukan orang yang berarti bukan orang yang hebat pujian-pujiannya begitu ya haleluya puji Tuhan Tuhan-Tuhan bukan itu ukurannya tetapi yang menjadi ukuran adalah laki-laki perbuatan kita oke bahkan kalau kita lihat Injil menurut Matius ada yang mungkin mencengangkan kalau kita pikir ada yang dikatakan pada hari-hari terakhir akan banyak orang berseru Tuhan bukankah aku bernubuat dalam namamu bukankah aku mengusir setan dalam namamu tetapi Raja itu Tuhan itu bilang enyahlah daripadaku aku tidak mengenal engkau kalian pembuat kejahatan lagi yang penting itu kemudian bermuara adalah perbuatan kita dan ini gunanya kita bertekun di dalam firman Tuhan sabda Tuhan bulan kitab suci bukan kita jadi makin pintar ngutip ayat sana sini ngelotok istilahnya begitu ya luar kepala atau bahkan kemudian lebih jelek lagi kemudian kita berantem satu sama lain karena kita merasa lebih pintar kitab suci bisa menginterpretasikan lebih pintar dari yang lain lalu yang lain dijelekkan atau dibilang tidak baik dan sebagainya ya tentu bukan itu tujuannya sekali lagi supaya kita makin beriman supaya kita seperti perumpamaan yang Yesus katakan kita dengar tadi kita membangun rumah itu dengan fondasi membangun rumah itu perumpamaan analogi sebetulnya kita membangun hidup dan orang yang punya fondasi itu punya iman imannya makin kuat kokoh itu artinya fondasinya kokoh dalam-dalam menggali dalam-dalam dulu tidak seperti kata Rasul tulisan kalau versinya Matius di atas pasir tidak ada fondasi dan itulah gunanya seperti Rasul Paulus mengatakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran sabda Tuhan dan demikian makin kita merenungkan mendengarkan harapannya iman kita makin kokoh makin dalam sehingga ketika ada banjir atau badai menerpak ada banyak persoalan di dalam hidup tantangan kodaan kita tidak hancur oleh itu semua kita tidak jatuh dalam dosa dosa itu yang menghancurkan hidup kita sebaliknya kita kokoh seperti Yesus telah danya dan lebih dari itu tidak hanya sekedar kokoh tapi dalam perumpamaan pohon berbuah jadi saling melengkapi dua perumpamaan rumah dan pohon kokoh dalam serangan-serangan macam-macam tantangan kodaan dan sebagainya dan yang lain seperti pohon berbuah buah-buah yang baik itu oke dan seperti hari ini kita juga rayakan dua orang kudus Cornelius Paus Cyprianus uskup Paus tinggal di Roma kantornya pusatnya keuskupannya dan itu kita tahu ada di Itali di sana zaman sekarang sedangkan Cyprianus itu uskup di Kartago Kartago itu di Afrika sekarang dekat Tunisia zaman sekarang ya keduanya dirayakan bersama kenapa itu menarik kalau tahu sejarahnya karena keduanya itu berteman baik ada friendship diantara mereka dan pertemanan persahabatan mereka itu karena nilai-nilai yang sama nah nilai-nilai itu adalah sama-sama mereka punya iman kepada Yesus dan dari sama-sama punya imannya itu mereka menjadi pelayan-pelayan Tuhan bagi sesama yang satu menjadi Paus Uskup Roma yang lain Uskup Kartago dan sama-sama pada waktu itu mereka menghadapi masalah yang tidak gampang di dalam gereja masih ingat mungkin atau pernah mendengar periode itu sekitar tahun abad ketiga karena 250 200 sekitar itu 60 itu mereka hidup dan berkarya itu dulu gereja mengalami penganiayaan dari kaisar-kaisar Romawi yang kejam yang tidak percaya dan waktu itu yang menjadi kaisar adalah kaisar Desius dan menganiaya dan banyak orang yang Kristiani yang takut dan karena diancam akhirnya mereka ada yang istilah kasarnya itu murtad meninggalkan imannya tetapi ketika ansaman itu mungkin sudah tidak ada mereka ingin balik itu menjadi perdebatan gereja pada waktu itu ada yang mengatakan sudah menyangkal Tuhan tidak bisa masuk lagi tetapi ada yang sisi lain mungkin ekstrim yang lain masuk saja tidak apa-apa Tuhan maharahim dan baik dan itu perdebatan dan mereka berdua mengambil posisi tengah bisa masuk lagi tetapi perlu ada tindakan penitensi laku tapa sebagai ungkapan penyesalan mereka yaitu yang mereka tempuh bersama sebagai kedua gembala ini dan satu catatan yang menarik lagi bahwa sebetulnya mereka punya temperamen yang berbeda beda personalitas ya beda personalitas Cornelius lebih lemah-lembut lebih sabar sedangkan Cyprianus lebih temperamental tetapi keduanya pernah dalam persahabatannya juga terganggu karena hal-hal ini dan sengaja ditempatkan supaya kita belajar orang kudus itu juga sama seperti kita kadang bisa dalam persahabatan dalam relasi ada bisa ada friksi seperti itu karena perbedaan personalitas bahkan karakter tetapi disitu dirayakan untuk menjadi contoh kepada kita di atas segalanya itu adalah kasih sadar ketika kita juga punya salah paham atau konflik sedikit tapi tahu saling mengampuni saling minta ampun saling memaafkan karena sama-sama kita ini orang berdosa kita diajak untuk terus berproses meninggalkan kedosaan kekurangan kita ketidaksempurnaan kepada kesempurnaan ya kekudusan kepenuhan hidup dan dalam proses itu mereka menjadi orang kudus dan dirayakan bersama oke nah yang penting sekali lagi pada akhirnya adalah perbuatan perbuatan kita ya firman kita dengarkan kita renungkan supaya iman kita bertumbuh makin kokoh fondasi kita dalam hidup makin kuat dan kita hidup kita berbuah berbuah dalam kebaikan-kebaikan itu demikian yang kiranya bisa memberi inspirasi untuk permenungan kita di bulan kitab suci ini mendengarkan sabda Tuhan itu dan juga kesaksian dua orang kudus yang dirayakan bersama dua-duanya sesama pemimpin umat yang memberi diri untuk pelayanan untuk kebaikan sesamanya demikian terima kasih Romo Budi sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih kita sudah begitu banyak mendapatkan inspirasi dan kekuatan penguatan rohani untuk kedua bacaan pada hari ini dan jika Anda masih memiliki pertanyaan Anda bisa sampaikan melalui email ke orkkaj2021 at gmail.com atau silahkan juga bisa menyampaikan melalui whatsapp atau sms ke 0881 0251 33438 dan Romo karena kita masih sedikit memiliki waktu ini untuk kami semua Romo bagaimana cara supaya kita enggak takut ataupun bagaimana ya dengan namanya firman Tuhan karena mungkin ada yang berusaha sudah dekat dengan firman Tuhan dengan rajin membaca tapi belum bisa mendapatkan mungkin inspirasi ataupun inti dari yang mau disampaikan itu ada triknya saya sih tidak berpikir ada trik bagaimana ada seorang saya ingat itu ahli kitab suci yang juga ditanya seperti itu dan jawabannya baca saja tidak masalah ketika belum memahami belum mengerti tidak apa-apa baca saja dan nanti pada waktunya ada pencerahan seperti tadi saya kutip Paulus dulu namanya Saulus begitu dan dia kan belajar hebat itu sebagai ahli kitab suci tetapi ketika mendengar Injil dari orang-orang pengikut Kristus dia pikiran belum terbuka juga tetapi ada waktunya kemudian terbuka dalam pertemuan dengan Kristus yang bangkit dan ternyata semua yang dia baca itu kemudian menjadi sesuatu kekayaan yang luar biasa pemahaman tentang rencana Allah dalam untuk keselamatan kita jadi saya juga mau mengatakan begitu tidak ada resep khusus dimana yang penting seperti kata itu Agustinus dalam pengalamannya ketika dia bertobat karena dulu juga dia hidup yang tidak baik menurut saja keinginan dirinya hawa nafsu dan disitu ada sambil lagi menangis menyadari kehinaan dirinya dikatakan ada anak lewat bernyanyi tole et lece tole et lece bahasa latin artinya itu ambillah dan bacalah ambillah dan bacalah begitu dan dia langsung mengerti itu suara dari Tuhan untuk dia mengambil mengambil kitab suci dan membaca dan mulai membaca dan dari situ pertama yang dia temukan adalah kata-kata itu dikatakan dari Rasul Paulus sekarang sudah bukan lagi malam malam sudah berlalu siang sudah datang tinggallah perbuatan perbuatan kegelapan dan mulailah hidup sebagai anak-anak terang saya yakin biarpun saat itu Agustinus belum terlalu banyak belajar kitab suci tetapi seperti saya yakin kalau orang mendengar itu juga pasti dapat inspirasi oh iya kita mesti diajak karena hari sudah tiba Yesus sudah datang kepenuhan wahyu itu kebenaran sudah lengkap mari kita tinggalkan perbuatan yang cahat dan mulai belajar berbuat baik menghasilkan buah-buah yang baik begitu baik Romo jadi ambillah dan bacalah dan itu resep yang baik juga tinggal mengambil dan membaca pasti butuh waktu dan kita sediakan waktu sayangnya kadang-kadang orang modern bisa seperti ini tidak ada waktu tapi tidak sadar pakai medsosnya bisa lama sekali berjam-jam perlu itu ya mengatur diri detoks dari medsos dan membaca tole eleje gitu loh dan juga kan belum lama ini kembali sudah juga kita bisa terus menyimak setiap Senin Romo dari Kardinal Ignacio Sohario memberikan api karunia Tuhan itu juga salah satu tole eleje itu bantuan-bantuan zaman sekarang banyak sekali dari Bapak Kardinal dari Romo Yosef dan dengan Romo-Romo yang lain yang punya channel kitab suci katekese itu luar biasa jadi daripada riat real orang lebih baik tadi ya memilih yang itu ya Romo memberi waktu supaya seperti Bunda Maria mendengarkan merenungkan dalam kesederhanaan dan akan menghasilkan buah pada waktunya Amin Romo demikian sahabat wasa rohani katolik yang terkasih apa yang sudah kita peroleh ini semoga bisa memberikan kekuatan bagi kita semua supaya bisa menghasilkan perbuatan yang baik untuk kita menjadi berkat bagi yang lain dan tanpa terasa kita sudah berada di dalam penghujung perjumpaan kita dan semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan dan terima kasih banyak Romo Budi dengan demikian Romo Yohanes Budi Raharjo SDB dan Alexander Sisi pamit undur dari hadapan Anda dan kini kita siapkan diri kita untuk berdoa penutup silahkan Romo marilah kita berdoa Allah Bapak sumber kepijaksanaan engkau telah menyegarkan jiwa raga kami dengan firmanmu dengan sabdamu dan juga engkau menguatkan kami oleh kesaksian para kudusmu semoga sabdamu itu terus menumbuhkan iman kami dan kesaksian para kudus itu juga membesarkan hati kami untuk terus maju di dalam jalan keselamatan dan hidup menghasilkan banyak buah buah keselamatan buah kebenaran sampai kami juga masing-masing sampai pada kepenuhan hidup kebahagiaan bersama engkau engkau yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa amin Tuhan bersamamu dan bersama rohmu dan semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang makuasa Bapak dan putra dan roh kudus amin terima kasih Romo dan terima kasih sahabat tuas dan rohani katolik yang terkasih selamat beraktifitas dengan penuh kasih Tuhan memberkati amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati